dengan membawa sejumlah karton sebagai bentuk protes belasan warga yang mengatasnamakan pengusaha kayu olahan hasil hutan melakukan aksi demo dengan cara memblokir jalan dan melakukan aksi mogok bongkar muat kayu hasil olahan hutan mereka memprotes kebijakan peraturan menteri lingkungan hidup terkait bongkar muat kayu olahan secara online selain menyulitkan bagi mereka juga minimnya fasilitas untuk melakukan transaksi kayu tersebut melalui online tidak hanya itu, mereka meminta kebijakan menteri kehutanan tentang sistem informasi penataan hasil hutan agar segera dicabut dan meminta pendistribusian kayu secara manual ini hanya menuntut solusi daripada perahlian ini transisi maksudkan itu kalau bisa, bagaimana kami bisa bergerak yang menghambat kami adalah dari kementerian itu sendiri yaitu user ID ya nah, itu tidak diberikan kepada kami belum diserahkan kepada pihak terkait yaitu Dinas Rota Langkortisi atau BP2HP ya tampak buruknya tidak bisa kirim kayu kami bisa busuk kami tidak dapat duit dan terus pegawai kami otomatis tidak menjaga masukan berapa banyak kira-kira karyawan kita yang jadi korban gara-gara ini? kalau menurut yang ada disini di seberang sini itu sekitar 500-600 orang akibat peristiwa ini jalanan di lokasi tersebut menjadi tersendat dan mengakibatkan kemacetan tidak hanya itu para pengusaha kayu olahan hasil hutan tersebut mengancam jika kebijakan tidak diubah akan melakukan aksi demo yang lebih besar dari Kota Jambi Adrianus Susandra melaporkan